Kita akan bahas bagaimana pinjaman syariah atau konvensional disini, karena kita harus memilih pada akhirnya yang mana yang akan lebih efektif untuk kita pergunakan sebagai instrumen meminjam. Entah pinjamannya disini seperti yang sudah dikatakan oleh Maria tadi, apakah untuk diputar kembali atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ataupun juga dipergunakan untuk membeli aset pada akhirnya. Nah untuk itu kita bahas lebih jauh lagi mau pilih yang mana nih, pinjaman syariah atau pinjaman yang konvensional. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu ya bagaimana perkembangan perbankan syariah secara global disini. Nah mari kita lihat ini pasar perbankan muslim ya komersial yang secara global. Yang pertama kita lihat pertumbuhannya dulu nih secara global. Kalau di tahun 2017 kita lihat ada di angka 1,7 triliun dolar Amerika Serikat disini, ini angkanya sangat besar ya. Tidak kalah dengan tahun 2023 yang diprediksikan akan meningkat 6% nanti. Di tahun 2023 diprediksikan akan meningkat menjadi 2,4 triliun dolar Amerika Serikat disini. Tentunya ini meningkat atas dasar bagaimana cara penggunaan atau instrumen-instrumen finansial daripada perbankan syariah kedepannya dan juga meningkatnya penetrasi pasar pengguna perbankan syariah. Karena ternyata yang menggunakan sistem perbankan syariah tidak selamanya harus muslim ya. Beberapa dari mereka itu menggunakan sistem perbankan syariah atas dasar kebutuhan-kebutuhan ataupun atas dasar sistem dan juga atas dasar fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan-perbankan syariah. Nah secara global disini kita juga perlu melihat karena ini kan sudah mulai zaman now, eranya teknologi disini. Jadi karena eranya teknologi disini ada pertumbuhan juga untuk fintech daripada islamic fintech disini atau dengan menggunakan teknologi-teknologi disini yaitu nilai investasinya sebesar 12,6 juta dolar Amerika Serikat. Untuk menyaksikan lebih lengkap silahkan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih telah menonton!